Aku contohin kalau sensitivitas rendah nih Sensitivitas rendah ini malah lebih gampang headshot nih Lebih auto copot dan aimnya bahkan malah lebih merah-merah tuh Dan solusinya kalau misalnya kalian itu udah melakukan yang aku jelaskan tadi Tapi gak headshot, coba lakukan trik ini yaitu Oke, halo kawan-kawan Balik lagi sama saya ke Davi di game Free Fire Battleground Lagi Nah jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tau ke kalian Trik headshot one shot one kill pake M1887 Versi terbaru yang auto headshot di semua DPI Semua sensitivitas, semua HP dan shotgun gosong Jadi shotgunnya itu shotgun kayu tetep bisa headshot ya Disini aku ubah dulu Skinnya aku lepas ben pake shotgun kayu nih Shotgun kok kayu? Gak apa-apa shotgun kayu Yang penting aimnya mematikan Oke lah kita bakalan jelasin dulu di training Nanti bakalan ada handcamnya Kalian skip aja langsung ke handcam juga boleh Tapi aku saranin buat tonton sampai kelar Nah jadi kita disini sudah ada di training ya Ambil dulu shotgunnya lah ya Terus kalau gak ada shotgun kita mau pake apa gitu Nah kita gas kan shotgun dulu M1887 Oke disini aku bakalan jelasin versi terbaru Kayak begini contohnya Kalau versi lama gini kan kadang-kadang kena badan Kadang-kadang miss Kalau versi terbaru tuh lebih gampang headshot Rasionya 99% bahkan 100% Kalau yang lama kayak gitu kan gampang miss tuh Yang baru tadi aimnya merah semua Jadi malah lebih gampang ke yang baru ini Dan lebih auto headshot yang baru ini temen-temen Nah disini aku bakalan jelasin dulu Yang versi no handcam Untuk handcamnya kalian skip aja langsung Ada di tengah-tengah menit kedua Kalau gak salah Nah jadi langsung aja aku bakalan jelasin Disini tuh bebas Sensitifitas kayak gimana pun DPI kayak gimana pun Yang penting kalian menggunakan 3 trik ini Nah ini tadi kan aku pake sensitivitas tinggi Aku contohin kalau sensitivitas rendah nih Sensitivitas rendah ini malah lebih gampang headshot nih Lebih auto copot Dan aimnya bahkan malah lebih merah-merah tuh Dan untuk DPI yang aku pake disini Bawaan HP ya temen-temen Nih gede-gede Waduh ada no tip Aku sensor dulu dah Nah jadi disitu sensitivitasnya Rendah pun headshot No DPI headshot Dan semua HP headshot Oke langsung aja kita bahas Pertama Pengambilan crosshair itu harus di bawah musuh dan sejajar Contohnya seperti ini Di bawah musuh Tanpa kena merah-merah Bukan di dadanya musuh Setelah itu kalian dragshot Cara ngedragshotnya Kalian Nanti aku bahas di versi handcam Kalian masuk aja nanti ke handcam Tonton jangan skip Intinya ngedragshotnya harus bener Nah terus disini Kalian juga harus dalam posisi jumpsuit Dan karakter kalian mau nyentuh tanah Baru didragshot Paham kagak Kalau gak paham langsung aja kita masuk ke bagian Handcamnya Biarin lebih gampang dan mudah dipahami Nah sekarang kita bakalan bahas Cara ngedragshot dan cara pengambilannya Seperti yang aku jelaskan tadi Pengambilannya tuh dari bawah musuh gini ya teman-teman ya Tapi posisi kalian lagi loncat Jadi loncat Mau nyampe tanah Kalian ngedragshot Gini Ciu Dar Ciu Dar Mau nyentuh tanah Tembak Seperti itu ya teman-teman ya Dan sebisa mungkin setelah nembak Langsung pencek Quick weapon switch Yang ini nih Pengganti-ganti senjata ini teman-teman ya Biarin semakin lincah Dan semakin mantep Seperti youtuber Pepeng shoot Nah jadi kalau mau Jatuh ke tanah sambil loncat Terus kalian ngedragshot aja langsung Dan untuk pengambilannya Sekali lagi di bawah musuh kayak gini ya Di bawahnya musuh Jangan dada musuh Kalau dada musuh bakalan susah Apalagi buat kalian yang pakai sensitivitas Di bawah kayak gini Kayak tadi nih ya Kalau kalian pakai sensitivitas Kecil Yang serat Kalian itu harus kenceng ngedragshotnya Kalau kalian gak kenceng Nyangkut Tuh Kalian lihat sendiri Dan kalau kalian gak loncat Bakal nyangkut Jadi kalian harus loncat Dan nembak Biarin headshot Seperti itu Meskipun sensitivitas kalian kecil Kalau sensitivitas kalian licin Seperti 95 tadi Kalian itu Bisa aja sambil gak loncat Tapi bakalan gak bagus Akurasinya Aku saranin buat sambil loncat juga Dan tapi pengambilannya Tetap di bawah kepala musuh Eh di bawah kepala musuh Di bawah badan musuh Pokoknya gini ya teman-teman ya Di bawah Jadi ngedragshotnya gak perlu Ngebentuk huruf U Kalau ngebentuk huruf U Biasanya malah miss Tapi Kalau misalnya kalian pakai Sensitivitasnya kecil Itu wajib pakai huruf U Kalau gak pakai huruf U Bakalan gak headshot Malah jadi kayak ini ya Mari kita coba Nah pokoknya kalau kalian pakai Sensitivitasnya Di bawah 70 Di bawah arah kesini Di bawah 70an Kalian itu ngedragshotnya Ngebentuk huruf U Eh malah nyangkut Ngebentuk huruf U gini Biarin Am kalian itu Kena kepala musuh Kalau kalian di atas 70 Kayak misalnya 85 Itu langsung ke atas aja Tapi Sekali lagi Dengan syarat Kalian harus Sambil loncat Dan karakter kalian Mau nyentuh tanah Baru kalian drag Seperti itu Teman-teman ya Nah Kalau misalnya Sensitivitasnya tinggi Kalian gak perlu Ngebentuk huruf U Kalian langsung aja Ngedragshot ke atas gini Nah gitu doang Dan solusinya Kalau misalnya Kalian itu udah Melakukan yang aku Jelaskan tadi Tapi gak headshot Coba lakukan trick ini Yaitu Kalian buka Di bagian control Terus ke custom HUD Habis itu Kalian pencet Tombol tembak kanan kalian Disini ukurannya Aku ubah jadi 68 Biasanya aku pake 54 Kalian itu Jangan terlalu tinggi Kayak gini Kalau hp kalian Iphone Tinggi ke tengah Gak masalah Tetep gampang Pepeng shoot Tapi kalau hp kalian Android Itu kebawain Biarin ancang-ancang Ngedrag ke atas kalian Semakin mantap Dan semakin Kena gitu Ke kepala musuh Gak nyangkut-nyangkut Seperti itu Temen-temen ya Untung gak kesef Hampir tadi kesef Kalau kesef pusing Diriku Rubah sensitivitas Rubah sensitivitas lagi Rubah custom HUD Nah gini-gini Ada tips lagi nih Rahasia lagi Kalau misalnya Pake sensitivitas tinggi Kalian itu kan Tadi aku suruh Buat ngedrag shoot Langsung ke atas gitu ya Tapi Kalau langsung ke atas Biasanya ada missnya Malah nembak Di atas kepala musuh ngambang Jadi Waktu ngedrag ke atasnya Agak digesek dikit Jadi gini nih Nah Kalau ngebentuk Rubah yang Di sensitivitas Kecil Kalau sensitivitas kecil Kan gini Ngebentuk rubah U nya mantep banget Seperti ini Biarin headshot Ngebentuk U banget Kalau misalnya Sensitivitasnya licin Kayak 82 Atau 90 Aku nekin ke 100 Malah nih Itu tuh Dikit aja Ciu Ciu Gak usah Tapi dikit Ciu Buat AM nya tuh Nyangkut ke badan musuh dulu Baru didrag jadi kepala Seperti ini Contohnya Nih Bisa di kiri juga Bisa Di bawah pun bisa Aduh malah reload Di bawah gini pun bisa Cuman Kalau di bawah Sekali lagi Kalian posisinya harus Sambil Loncat ice Malah miss Miss gobloknya Pas Ngebahas Malah miss Ya begitu ya teman-teman Kurang lebihnya ya teman-teman Kalau misalnya kalian Ngedragshotnya Dan sejujur Dan satu lagi nih Sejujurnya Trick yang pengambilannya Dari bawah musuh Kayak begini Itu tuh Paling bagus Dipake Sensitivitasnya tuh Sedeng Di antara Tengah-tengah Kayak 65 Itu bakalan enak banget Buat ngehit kepala musuh Karena Kalian ngedragshotnya Langsung Apa namanya Langsung kenceng gitu Dan kalau kenceng kan Otomatis kena kepala musuh Seperti itu Wahai teman-teman saya Nah Tricknya sesimpel itu kan Jadi Buat kalian yang masih belum paham Ulangin lagi trick ini Biar yang kalian lebih paham Intinya Kuncinya Cuman di pengambilannya Itu di bawah musuh Sensitivitasnya Sebisa mungkin Di tengah-tengah aja Gak usah terlalu licin Terus sambil loncat Waktu karakter mau Jatuh ke tanah Langsung drag Gampang Simple Ini DPI-nya sekali lagi DPI Apa sih ini TikTok Oh ya by the way Jangan lupa follow TikTok aku ya DPI yang aku pake 411 Percaya Kalau gak percaya Kita cobain Bentar Aku matiin rekordan sini ya Nih Aku matiin rekordan sini Nah Mati luan Nah disini Aku bakalan langsung kasih liat DPI yang aku pake sekarang Bawaan HP 411 Ciu Mana sih Nah DPI-nya 411 Keliatan kun Tuh 411 Jadi Kalau aku yang bikin tips trick Atau bikin sensitivitas Tuh no tipu-tipu guys Ya kali aku ngebongin subscriber Dikira youtuber sebelah Nah kayaknya sekian aja Untuk tips dan trick Pada video kali ini Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton videonya Jangan lupa like Comment And subrek ya temen-temen ya Oke saya Kak Davin Dili See you next time And see you next video Kauan-kauan Bye-bye Bye-bye Terima kasih.